Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua bagaimana kabarnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan di kesempatan video kali ini aku mau berbagi resep cemilan lagi yaitu keripik bawang atau kerobok bawang kalian bisa lihat bahan-bahannya di deskripsi yang lebih lengkap dan untuk cara langkah-langkahnya silahkan kalian lihat videonya sampai selesai sebelumnya saya mau mohon maaf lahir dan batin ini sudah di penghujung lebaran buat para penonton saya penonton saya para pendukung saya saya mohon maafnya sebesar-besarnya karena saya sudah lama berapa hari itu tidak bikin video ini hampir satu bulan mungkin saya romaton ini ini video yang ketiga dalam waktu bulan romaton ini nah buat teman-teman semua jangan lupa untuk selalu mendukung saya dengan klik tombol subscribe yang di bawah untuk selanjutnya silahkan kalian saksikan videonya oke teman-teman semua bahan yang kita perlukan untuk membuat tusuk gigi atau keripik bawang atau kerobok bawang saya menggunakan 1 kg tepung terigu 100 gram sesimas atau blue band 2 butir telur kemudian bawang merah penyedap rasa dan daun bawang jangan lupa garamnya teman-teman untuk lebih lengkap bahan-bahan bahan-bahan dan bumbunya silahkan kalian lihat di deskripsi ya teman-teman langkah pertama kita lembutkan dulu bawang merahnya ya teman-teman mau di blender boleh mau di leksiko boleh ya sekarang ini sudah lembut kita lanjut ke berikutnya oh iya teman-teman tadi salah bukan pakai daun bawang tapi daun seledri ya teman-teman daun seledri secukupnya aja mau lebih jelasnya lihat di deskripsi ya teman-teman oke teman-teman sekarang garamnya kita larutin dulu di air bisa dilarutin atau diikut di lembutin dengan bawang merahnya tadi nah saya menggunakan takarannya menggunakan 2 gelas yang biasa dipakai orang-orang untuk membuat kopi ya teman-teman ini bukan jadi patokan ya bisa kalau misalnya teman-teman kurang bisa tambahkan aja airnya kalau lebih ya jangan disemuakan nanti gak enak oke selanjutnya kita siapkan baskomnya oke teman-teman sekarang kita siapkan baskomnya lalu kita masukkan tepung terigunya yang 1 kg tadi ya teman-teman kalau masukin gak usah ragu-ragu kalau terigunya sekarang udah tekeran pas 1 kg betul lalu kita masukkan oh iya teman-teman untuk air untuk air itu 2 gelas takaran 2 gelas bukan air semua teman-teman ya jadi separuhnya itu dari si emasnya ini 100 gram dan telurnya 2 butir kalau dicampurkan jadi 2 gelas kopi gitu ya teman-teman nanti kalau misalkan terlalu keras bisa tambahkan aja airnya saya menggunakan ini bungkusan 200 gram ya teman-teman 200 gram saya pakai separuhnya aja tangan saya sudah saya cuci ya teman-teman cuci pakai sabun nah lalu telur juga kita masukkan dulu nah lalu kita masukkan air yang ada garamnya tadi ya teman-teman dikit-dikit aja dulu sambil kita aduk pelan-pelan aduknya cepet-cepet boleh ding kita masukkan semua teman-teman oh iya teman-teman ada yang ketinggalan bawangnya belum masuk bawang uleknya oke bawang merahnya sudah kita masukkan lalu kita lanjutkan lagi uleninya sampai kalis ya teman-teman ini masih satu airnya masih satu gelas lagi yang belum kita masukkan ya oke teman-teman ini airnya yang masih satu gelas tadi kita masukkan dikit-dikit sedikit ya kita uleni sampai kalis oke teman-teman sudah daun seledri nya yang sudah kita lembutkan kita masukkan juga ya kayaknya ini masih terlalu kita tambahkan airnya yang tadi masih sisa sedikit banget ya teman-teman harusnya dari awal ya teman-teman masukkan daun bawang daun apa namanya daun seledri nya biar bisa lebih tercampur tadi agak lupa dikit oke teman-teman ternyata airnya itu cuma satu gelas setengah aja ya teman-teman sisanya itu cairannya menggunakan telur dua butir telur dan simas atau blue band 100 gram nah aku tadi kebanyakan dikit ya ngasih airnya di adonan sekarang aku tambahkan terigu dikit aja biar gak terlalu lembek oke buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe dulu ya teman-teman dukung saya dengan subscribe nya oke ini sebentar lagi alhamdulillah teman-teman adonannya sudah kalis sekarang tinggal kita pipihkan dan kita bentuk sesuai selera ya teman-teman oke teman-teman berhubung saya lagi gak punya gilingan bangsit sekarang saya pakai botol terus saya lemai bawahnya pakai talanan kenapa kok pakai talanan karena ujung botol ini dia jendul gitu ya gak bisa tipis nanti takutnya gitu siapin juga plastik yang bersih ya teman-teman kemudian kita siapin juga tepung aci ini tepung aci atau tepung saku kita taburkan di atas nanti ya nanti kita tabur sekarang kita ambil adonan ambil adonan apa namanya adonan calon bangsitnya tadi calon grepek bawangnya lalu kita gulung-gulung kita ratakan oke kalau saya sukanya tak gulung gini sekali aja dua kali juga boleh ya teman-teman lalu kita gelundung-gulung lagi kita pipihkan lagi ya teman-teman oke teman-teman ini sudah mulai tipis tapi masih tebal ya kita kasih tepung aci sedikit kita bedakan aja supaya dia nanti gak lengket antara satu sama yang lainnya oke teman-teman untuk ketipisan selera teman-teman aja ya kalau saya nanti sukanya yang tipis kayak gini yang sini tapi ini masih tebal kita potong aja bagi dua ya biar gak kesusahan oke ini udah cukup tipisnya kita kasih dikit lah ya biar kita kasih dikit tepung aci sekedarnya aja ya teman-teman terus kita bentuk ya kita bentuk sesuai selera teman-teman aja mau ditotong kecil-kecil juga boleh nah jadi seperti ini ya teman-teman lakukan adonan ini seperti ini sampai habis ya teman-teman oke oke saya skip aja karena masih banyak takut hidunya ke lama oke teman-teman alhamdulillah sebagian udah udah selesai ya sebagian ini belum semuanya sekarang saya juga lagi manasin minyak nah itu dia minyaknya lebih banyak lebih bagus ya dan gorengnya pakai api yang sedang soalnya adonan saya ini bukan adonan kering tapi adonannya lebih kebasah kalau masukin adonannya itu masukin kerupuk pangsitnya kerupuk pangsit kerupuk bawangnya itu kalau apinya dikecilin dulu ya jangan pas besar ini tadi sengaja apinya dibesarkan dulu untuk manasin minyaknya kalau udah panas baru kita kecilin dan masukkan kulit pangsitnya ya teman-teman kalau goreng kerupuk bawang atau pangsit itu jangan menunggu kuning di wajan baru diangkat tapi masih agak kuning baru diangkat kalau dia kuning kuning duluan di wajan gosong jadinya ya ini udah mulai kuning jadi kita angkat aja oke teman-teman Alhamdulillah sebagian udah jadi ya kalau nunggu sampai selesai kelamaan teman-teman nah oh iya teman-teman ini yang belum kita pipihkan belum kita bentuk seperti ini ya mohon maaf belum bisa mencicipi karena lagi puasa untuk kernyahannya insyaallah renyah ya teman-teman panas oke mungkin cukup sekian aja videonya dari saya kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like komen dan subscribe jangan lupa juga tombol loncengnya jangan lupa juga jangan lupa subscribe sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih